1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kemudian sanksi administratif yaitu mutasi yang bersifat demosi selama satu tahun. Demikian rekan-rekan update sindang KKEP hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memang ini terkait dengan pemilikan senjata baradari? Ini terkait dengan kasus Duren 3. Jadi untuk detailnya itu teknis dari Komisi Kode Etik. Ya tadi sudah disebutkan kan pelanggarannya pasal berapa. Jadi kita mengacu pada itu. APDC apakah yang mengeluarkan surat untuk pemilikan senjata baradari? Ya secara detailnya itu kewenangan dari pemeriksa. Untuk pemeriksaan FS kami belum dapat update ya. Nanti kalau misalnya ada update yang akan datang pasti kita informasikan. Itu aja ya rekan-rekan ya. Terima kasih ya. Agenda besok kemeriksaan sama kita? Ya agenda besok kita tunggu besok pagi. Kita akan update. Bu KPU bakal kerjasama Mattingsiber Pololi untuk nyari pelaku kebocoran data? Ya mbak kita hari ini fokus dulu terkait pengumuman hasil KKEP. Nanti setelah ada informasi terkait dengan kasus-kasus lainnya kita akan sampaikan. Ya terima kasih ya. Bu, makasih. Terima kasih. Terima kasih.